Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai karbohidrat yang berkaitan dengan struktur dan fungsi biologi seperti yang kita ketahui yang namanya karbohidrat itu adalah senyawa karbonil alami dengan beberapa gugus hidroksil jadi ini ada strukturnya untuk struktur karbohidrat sendiri terkandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen kita tahu ya yang namanya karbohidrat contohnya banyak sekali ada misalnya nasi, kalau makanan kemudian ada roti gandum kemudian kalau yang manis itu ada gula itu kelompok-kelompok karbohidrat jadi fungsi karbohidrat sendiri yang pertama itu adalah sebagai sumber energi jadi energi yang ada di dalam tubuh salah satunya adalah glukosa yang glukosa darah itu yang biasanya akan menyebut energi untuk tubuh kita kemudian yang kedua adalah sebagai energi cadangan dalam bentuk glukogen jadi kalau kita kelebihan mengkonsumsi karbohidrat biasanya akan diubah bentuknya yang tadinya glukosa menjadi glukogen nah glukogen ini akan disimpan dalam organ yaitu di dalam hati nah kemudian yang ketiga adalah sebagai komponen dalam struktur membran sel dan dinding sel nah jadi untuk komponen dalam struktur membran sel dan dinding sel itu salah satunya adalah glikoprotein glikoprotein itu adalah asosiasi antara karbohidrat dan protein kemudian ini adalah penggolongan dari karbohidrat penggolongan karbohidrat itu ada monosakarida ada disakarida ada oligosakalitrida dan juga ada polisakarida nah untuk monosakarida sendiri ini merupakan gula sederhana karena disebut dengan monosakarida berarti dia hanya mengandung satu gugus gula saja jadi contohnya ada glukosa galaktosa sama satu lagi adalah fructosa kemudian ada lagi disakarida disakarida asal kata dari di dan sakarida di itu dua gitu ya sakarida ya monosakarida monomer dari karbohidrat jadi kalau untuk disakarida sendiri ini mengandung sekurang-kurangnya dua monosakarida yang bertautan misalnya kelompoknya ada kelompok laktosa kemudian maltosa dan satu lagi adalah sukrosa kalau maltosa ini terkandung dari dua buah glukosa kemudian laktosa ini terdiri dari asosiasi antara glukosa dan galaktosa kalau sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fructosa kemudian ada lagi polisakarida polisakarida ini contohnya seperti ini ini adalah pati gitu ya pati pati sendiri ini terdiri dari amilopectin dan amilosa nah untuk polisakarida sendiri dia mengandung banyak unit monosakarida jadi gugus atau komponen dari monosakaridanya itu banyak bisa ratusan sampai ribuan contohnya pati ya kemudian ada lagi selulosa nah kemudian ini untuk penggolongan hirarkinya jadi yang paling kompleks itu adalah polisakarida kemudian disakarida disakarida terdiri dari dua buah molekul kemudian monosakarida ini hanya satu molekul saja gitu ya kemudian ini ada struktur fissure dan struktur Howard nah untuk struktur fissure disini yang terlihat disini ini fissure itu merupakan tokoh yang memang memperkenalkan tata nama stereokimia dia ini menggunakan huruf kapital D atau dextro untuk menyatakan konfigurasi positif jadi gugus hidroksilnya itu di sebelah kanan nah tapi kalau gugus hidroksilnya itu di sebelah kiri itu nanti disebut dengan L gitu ya atau level kemudian karbon yang paling teroksidasi atau CHO itu diletakkan di bagian paling atas jadi fissure itu seperti struktur tulang ikan nah kemudian ini adalah struktur fissure untuk struktur glukosa ya tapi ada juga struktur Howard nah struktur Howard seperti ini untuk struktur Howard atau proyeksi Howard ini dia bentuknya adalah seperti cincin nah cincin ini digambarkan seolah-olah planar dan dipandang dari tepinya dengan oksigen di kanan atas gitu ya oksigen itu di oksigen di kanan atas disini kemudian karbon disusun searah jarum jam jadi nanti karbonnya itu disusun searah dengan jarum jam berdasarkan nomornya dengan C1 itu C1 itu ada di sebelah kanan kemudian substituen melekat pada cincin di atas atau di bawah bidang jadi nanti ini C1 itu dihitungnya dari sini ini C1 C2 C3 C4 C5 C6 nah substituennya melekat di atas dan di bawah bidang gitu ya ini contoh dari rumus Howard untuk alpha D glukosa dan beta D glukosa nah jadi disini kalau proyeksi Howard itu gugus hidroksil di sebelah kanan pada proyeksi Fischer itu terletak di bawah gitu ya di bawah pada proyeksi Howard dan juga sebaliknya ya gugus hidroksil di sebelah atas gitu di sebelah gugus hidroksil di sebelah kiri pada proyeksi Fischer itu terletak di atas pada proyeksi Howard jadi nanti ada struktur dextro dan ayadextro ya kemudian nanti ada alpha dan juga ada beta jadi kalau alpha ini OH itu nanti di bawah kalau beta itu OH di atas nah kemudian ada lagi pembagian karbohidrat berdasarkan letak gugus karbonilnya jadi ada karbohidrat kelompok aldosa dan juga ada kelompok ketosa jadi kalau aldosa disini cirinya apa sih kalau aldosa itu gugus karbonilnya berada di ujung rantai ini gugus karbonilnya di ujung rantai tapi dia fungsinya sebagai aldehit jadi kalau kelompok gula aldosa itu adalah glukosa sama galaktosa kalau yang ini adalah ketosa nah ketosa ini adalah cirinya gugus karbonilnya ini adanya di tengah-tengah nih di tengah-tengah atau berlokalisasi di dalam rantai fungsinya ini dia sebagai keton jadi kalau ketosa itu adalah contohnya adalah fruktosa nah ini adalah contoh gula aldosa dan gula ketosa kalau aldosa itu nanti ada juga yang kelompok triosa gitu ya triosa gula triosa itu adalah gula yang karbonnya tiga satu dua tiga ini contohnya adalah gliseral dehid gula aldosa yang bentuknya adalah pentosa berarti kalau pentosa itu karbonnya ada lima satu dua tiga empat lima nah contohnya ini adalah ribosa tapi tetap aldosa cirinya adalah gugus karbonilnya ini adanya di ujung dari rantai atau bentuknya nanti adalah aldehid ada lagi gula heksosa gula heksosa itu adalah gula yang karbonnya itu ada enam dihitung disini satu dua tiga empat lima enam contohnya adalah glukosa dan juga adalah galactosa jadi glukosa dan galactosa dia termasuk gula heksosa karena karbonnya ada enam dan bentuknya adalah gula aldosa karena dia mempunyai gugus aldehid nah ada lagi yang gula ketosa gula ketosa itu ada bentuk gula triosa itu adalah dihidroksi aseton gitu ya kemudian kalau pentosa itu ada gula pentosa tapi kelompok ketosa itu adalah ribulosa dan satu lagi adalah fruktosa fruktosa itu termasuk heksosa gula heksosa karena kenapa karbonnya itu ada enam satu dua tiga empat lima enam tapi gugus karbon ada di tengah tengah makanya disebut dengan gula ketosa nah ini adalah beberapa reaksi-reaksi yang terjadi pada monosakarida yang pertama adalah reaksi mutar rotasi jadi kalau mutar rotasi itu adalah perubahan anomer dari anomernya alpha atau menjadi beta atau kebalikannya contohnya ini ini adalah beta glukosa beta dixtro glukosa kenapa disebut dengan beta ini OH ini ada di atas nah kemudian terjadi reaksi mutar rotasi ini jadi ada perputaran mutar rotasi nah akhirnya yang tadinya OH-nya di atas menjadi OH-nya di bawah nah itu bisa terjadi reaksi mutar rotasi nah ini yang tadinya beta D glukosa menjadi alpha D glukosa kenapa alpha karena gugus OH-nya ini ada di bawah kemudian ada lagi reaksi pembentukan glikosida pembentukan glikosida ini adalah pembentuk membentuk suatu ikatan jadi reaksi ini terjadi jika gugus OH anomer di sini OH-anomer dari suatu gula bereaksi dengan suatu alkohol dan membebaskan H2O atau air sehingga membentuk O glikosida ini yang ini adalah alpha D glukosa kemudian nanti dia bereaksi dengan metanol nah nanti gugus metil itu akan berikan di sini atau membentuk O glikosida atau membentuk ikatan glikosida sehingga menjadi alpha metil glukosida kemudian reaksi yang selanjutnya terjadi pada monosakarida adalah reaksi epimerasi reaksi epimerasi ini adalah reaksi pasangan gula yang berbeda pada atom C2 misalnya ini ada alpha D glukosa kemudian nanti akan terjadi epimerasi sehingga menjadi defructosa kemudian sama alpha D manosa nah ini sebenarnya sama strukturnya tapi berbeda pada atom C2 berarti disini atom C2 disini itu berbeda strukturnya kemudian esterifikasi kalau esterifikasi ini adalah pembentukan ester ikatan ester pada gugus OH monosakarida dalam suasana asam nah contohnya ini alpha D glukosa gitu bisa terjadi reaksi esterifikasi menjadi glukosa 6 fosfat kemudian ada lagi reaksi oksidasi reaksi oksidasi biasanya ini terjadi oksidasi pada atom C1 disini atom C1 membentuk glukonolakton ya ini kemudian glukonolakton sedangkan oksidasi pada C6 ya di sini itu akan menjadi asam glukoronat jadi oksidasi disini bisa terjadi pada C1 dan juga bisa pada C6 bedanya adalah hasil akhirnya kalau oksidasi pada C1 itu akan menghasilkan glukonolakton kalau oksidasinya itu pada C6 disini akan menghasilkan glukoronat kemudian ada lagi reaksi reduksi reaksi reduksi ini adalah reduksi pusat anomer menghasilkan gula alkohol jadi kita punya glukosa disini kemudian ada reaksi reduksi sehingga nanti akan menghasilkan gula alkohol disini akan terjadi ya penempelan gugus hidroksil sehingga menjadi sorbitol nah kemudian ini adalah gula gula reduksi nah gula reduksi ini sering sekali kita dengar gitu ya dan kita harus mengetahui yang namanya gula reduksi itu adalah gula yang dapat mereduksi senyawa oksidator entah itu ag plus atau cu2 plus gitu ya jadi misalnya ini ada aldosa gitu ya dengan reagen tolens gitu ya reagen tolens gitu itu dia bisa terjadi ujung dari suatu gula reduksi ini adalah ujung yang mengandung gugus aldehyd atau ketobibas jadi kalau aldosa direaksikan dengan agnhatidia dua kali ini akan menghasilkan anion karboksilat dan warna ini ya apa namanya silver perubahan warna menjadi silver kemudian kalau aldosa lainnya direaksikan dengan reagen benedik ya kemudian nanti akan menghasilkan anion karboksilat dan endapan yang berwarna merah nah yang termasuk gula reduksi ini adalah semua golongan monosacarida ya dari glukosa fructosa atau golactosa kemudian kalau kelompok disacarida itu hanya laktosa dan maltosa saja jadi gula reduksi ini memang glukosa fructosa galactosa laktosa dan maltosa sukrosa dan pati itu tidak termasuk gula reduksi karena kenapa sukrosa dan pati itu tidak mengandung gugus aldehyde atau keton bebas selanjutnya kita membahas mengenai kelompok dari karbohidrat yang pertama ini adalah monosacarida untuk monosacarida sendiri ini mempunyai tata nama tersendiri jadi kita dilihat di sini kita melihat dulu konfigurasi pada atom C1 atom C1 berarti di sini kita contohkan dulu atom C1 kalau gugus OH-nya itu ada di bawah dia bentuknya alpha tapi kalau gugus OH-nya itu ada di atas berarti itu beta berarti kalau di sini gambarnya karena C1 OH-nya ada di bawah itu adalah kelompok alpha nah kemudian yang kedua kita lihat konfigurasi pada atom C4 C4 berarti di sini 1 2 3 4 C4 itu di sini kita lihat OH-nya ada di mana kalau OH-nya ada di bawah ini disebut dengan dextro D kemudian kalau OH-nya itu ada di atas itu disebut dengan L atau level nah kalau di sini OH-nya ada di bawah berarti ini adalah dextro alpha D kemudian cantumkan gula atau ribu berarti alpha D ribu nah kemudian kita lihat ukuran cincin segi 6 atau segi 5 kalau di sini ini adalah segi 6 kalau segi 6 berarti ditambahkan piran kalau segi 5 namanya furan nah terakhir kita lihat akhirannya kalau c1-nya ini bebas c1-nya ini dia bebas berarti akhirannya itu adalah osa kalau c1-nya itu seperti ini dia mengikat gugus lain gitu ya maka ditambahkan sisipan osida berarti kalau yang ini disebut dengan alpha D ribu piranosa kalau yang ini metil kenapa depannya ada metil karena ada sisipan metil di sini berikatan metil metil beta kenapa beta karena pada c1-nya itu ada di bawah kemudian D kenapa D karena di c4 dia gugus OH-nya itu ada di bawah juga kemudian ribu furan kenapa furan disini karena seginya adalah segi 5 kemudian furanosida tambahkan osida kenapa karena dia berikatan dengan gugus disini ini untuk tata nama monosacarida kemudian ada beberapa monosacarida yang penting jadi yang namanya monosacarida tidak terpaku hanya glukosa fructosa sama galactosa ternyata banyak kok komponen monosacarida yang lainnya yang pertama ini adalah kelompok gula aldosa aldosa ini ada aldopentosa dan juga ada aldohexosa kalau aldopentosa ini adalah contohnya D-ribosa dan juga ada lagi D-silosa dan ada arabinosa kalau ribosa itu adalah penyusun RNA yang ada di dalam proses sintesis protein itu ada RNA RNA gulanya itu ada ribosa kemudian kalau silosa dan arabinosa ada di mana biasanya di membransel pada tumbuhan nah kemudian kalau aldohexosa ini ada adalah glukosa galactosa manosa glukosa galactosa manosa dan ini kalau glukosa itu biasanya terdapat pada seri buah dia juga kalau dalam tubuh itu sebagai gula darah kalau galactosa ini biasanya komponen gula susu karena galactosa ini penyusun dari lactosa ada lagi manosa di sini biasanya dia terdapat pada glikolipid dan glikoprotein glikolipid dan glikoprotein itu biasanya penyusun dari membran sel selanjutnya bentuk ketosa bentuk ketosa ini ada ribulosa dan juga ada fruktosa kalau ribulosa memang dia sebagai produk antara produk antara jalur hexosa monofosfat dan juga fotosintesis kemudian kalau fruktosa ini biasanya yang rasanya manis dia biasanya ada di seri-sari buah-buahan ataupun ada di dalam madu gitu fruktosa kemudian ada lagi kelompok deoxialdosa deoxialdosa contohnya ini adalah deoxiribosa jadi kalau deoxiribosa ini adalah gula penyusun DNA pasti ada dalam tubuh kalian karena tubuh manusia itu terkandung DNA DNA itu ada komponen gulanya gulanya adalah gula deoxiribosa kemudian ada lagi gula amino yang terasetilasi jadi ini ada N-acetylglucosamin sama N-acetylgalactosamin nah acetylglucosamin dan acetylgalactosamin ini adalah bagian dari glikoprotein jadi N-acetylglucosamin N-acetylgalactosamin itu termasuk monosakarida juga tapi dia termasuk gula amino yang terasetilasi nah selanjutnya ada lagi monosakarida yang bersifat asam kalau monosakarida yang bersifat asam ini biasanya komponen dari glikosaminoglycan pada jaringan ikat jadi contohnya disini ada asam glukoronat ada asam iduronat ada asam acetylneuraminat ini ketiga komponen ini ini memang komponen pada jaringan ikat pada tubuh manusia kemudian ada lagi monosakarida lain itu ada sorbitol ada manitol nah sorbitol sama manitol itu adalah gula alkohol dia biasanya sebagai manis pengganti bagi orang-orang yang ini ya diabetes kemudian ada lagi kelompok disakarida nah disakarida seperti yang sudah saya jelaskan dia itu terdiri dari dua buah monosakarida kayak laktosa laktosa ini terdiri dari apa sih glukosa sama galaktosa ikatannya ikatannya ada ikatan disini alpha 1 4 gitu ya kemudian ikatan jadi karbon 1 dan karbon 4 itu dia akan berikatan kemudian maltosa maltosa ini terdiri dari dua buah glukosa gitu ya dan dia berikatan 1 4 jadi karbon 1 berikatan dengan karbon yang nomor 4 kemudian kalau sukrosa itu berikatan antara glukosa dan fructosa dia berikatan antara karbon nomor 1 dan karbon nomor 2 jadi disini disini ada maltosa contohnya itu adalah perasan biji gandim ya glukosa itu memang glukosa adalah komponen dari maltosa karena maltosa terdiri dari dua buah glukosa yang saling saling berikatan dan maltosa ini termasuk gula pereduksi karena punya gugus karbonil yang berpotensi bebas yang dapat berpotensi bebas yang dapat dioksidasi kemudian ada lagi laktosa laktosa ini disini terdiri dari glukosa dan laktosa dan ikatannya itu adalah beta 1 4 dan banyak sekali terdapat di air susu mamalia karena laktosa ini memang disebutnya istilahnya adalah gula susu karena laktosa memang spesifik ada di air susu mamalia kalau susu sapi itu laktosanya 4,5% tapi kalau asih air susu ibu itu laktosanya 7,5% jadi laktosa ini termasuk di sakarida karena terdiri dari dua buah monosacarida yaitu glukosa dan galaktosa jadi ada beberapa orang-orang yang tidak bisa mencerna laktosa disebut dengan laktosa intoleran jadi kalau misalnya meminum produk olahan susu atau produk susu dia akan terjadi diare mulas kemudian di sakarida lainnya ini adalah sukrosa ini biasanya sukrosa itu ada di tembu dan madu yang rasanya manis dan memang tingkat kemanisannya memang untuk sukrosa paling tinggi diantara semua di sakarida yang lainnya nah jadi sukrosa ini terdiri dari glukosa sama glukosa dengan ikatannya ini alpha 1-2 nah kalau pada tumbuhan itu dia biasanya sebagai cadangan karbohidrat nah kemudian ada lagi polisakarida untuk polisakarida ini kalau berdasarkan fungsinya itu nanti akan dibagi tiga yang pertama adalah polisakarida struktural nah kalau polisakarida struktural sendiri ini memang mempunyai fungsi tertentu yaitu fungsinya untuk menyebabkan stabilitas mekanik gitu ya menyebabkan menyebabkan adanya stabilitas mekanik pada sel organ ataupun organisme jadi biasanya di apa namanya contohnya ini adalah pertama kalau pada diding sel bakteri itu ada yang namanya murin jadi dia menyebabkan kekakuan gitu ya atau menyebabkan struktur dari diding sel itu mempunyai stabilitas mekanik kemudian ada lagi kalau pada tumbuhan itu ada selulosa dan siloglikan kemudian kalau di insekta gitu ya ataupun kepiting itu ada yang keras cangkangnya yaitu biasanya terdiri dari ketin jadi polisakarida struktural ini yang yang fungsinya ini lebih ke menyebabkan sel organ ataupun organisme itu mempunyai stabilitas mekanik mempunyai struktur struktur yang padat ada morin selulosa seluloglikan dan juga kitin kemudian ada lagi polisakarida yang mengikat air ini yang kalau kita tahu itu contohnya adalah dextran kalau di bakteri atau agaros dan karaginan ini biasanya pada agar-agar karena biasanya polisakarida yang mengikat air ini adalah polisakarida yang dibutuhkan untuk menghindari kekeringan sel atau jaringan jadi contohnya kalau agarosa dan karagenan ini biasanya terdapat pada agar dan kalau agarosa dan karagenan ini biasanya di isolasi dari alga gitu nah agarosa dan karagenan ini biasanya kita konsumsi itu dalam sediaan jeli agar-agar gitu nah ini agar-agar itu itu komponennya yaitu entah agarosa entah karagenan yang memang dia itu termasuk polisakarida yang mengikat air jadi kalau kita bikin agar-agar kan ada serbuk agar kemudian ditambahkan air yang tadinya airnya itu cair kemudian ditambahkan serbuk agar-agar si cairannya itu lama-lama memadatkan nah itu berarti menunjukkan fungsi si agar-agar yang tadi kita buat itu merupakan polisakarida yang meningkat air maksudnya airnya yang tadinya bentuknya cair menjadi padat kemudian polisakarida cadangan ini contoh yang atau pembagian yang ketiga polisakarida cadangan ini contohnya ada amilosa dan amilopektin biasanya pada tumbuhan kalau di manusia gitu ataupun di hewan itu ada yang namanya glikogen nah polisakarida cadangan cadangan ini memang fungsinya adalah sebagai simpanan karbohidrat yang pada saat dibutuhkan itu bisa dibebaskan jadi misalnya nih di dalam tubuh manusia itu biasanya kalau kelebihan makan glukosa itu glukosanya bisa disimpan dalam bentuk glikogen nah glikogen ini akan disimpan di dalam hati dan otot pada suatu waktu kita membutuhkan gitu glukosa itu biasanya nanti glikogennya itu akan dilepaskan atau glikogennya itu akan dihidrolisis dengan proses glikogenolisis itu menghasilkan glukosa nah jadi glikogen merupakan salah satu polisakarida cadangan yang ada di dalam tubuh manusia yang disimpan di dalam hati dan otot nah kemudian ada lagi jenis polisakarida tumbuhan untuk polisakarida tumbuhan ada selulosa dan juga ada amilum nah bedanya kalau selulosa ini tidak bisa dicerna oleh tubuh tapi kalau amilum itu bisa dicerna oleh tubuh kita bahas selulosa dulu nah selulosa ini dia ini monomernya itu adalah glukosa dan ikatannya itu adalah ikatan beta 1 4 ya ikatannya beta 1 4 nah karena ikatannya beta 1 4 itu manusia itu tidak bisa mencerna selulosa ini karena ikatan beta 1 4 pada selulosa tidak terhidrolisis oleh alfa amilase jadi selulosa ini banyaknya di kayu kapas serat batang pisang linen jerami tongkol jagung jadi kita agak kesusahan kan kalau misalnya untuk kayu sejarah kayu kalau misalnya kita memakan kayu itu selulosa yang di dalam serat kayu itu tidak bisa dicerna atau tidak bisa dihidrolisis oleh alfa amilase nah ini kelompok dari selulosa jadi selulosa sebenarnya monomernya itu adalah tetap glukosa tapi ikatannya beta 1 4 karena ikatan beta 1 4 inilah yang menyebabkan selulosa tidak bisa terhidrolisis oleh alfa amilase jadi tidak bisa dicerna oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita kemudian ada lagi pati atau amilum untuk pati atau amilum ini ini memang monomernya tetap glukosa gitu ya tapi ikatannya itu adalah alfa 1 4 jadi amilum atau pati ini terdiri dari dua ada amilosa yang bentuknya linear ada amilopectin yang bentuknya bercabang nah amilosa ini terdiri dari 200 sampai 300 glukosa yang membentuk rantai berikatan alpha 1 4 yang tidak bercabang jadi dia linear tapi kalau amilopectin bentuknya dia seperti ini dia bercabang cabang dia ikatannya alpha 1 4 dan alpha 1 6 makanya dia bercabang cabang nah amilosa dan amilopectin ini merupakan komponen dari pati tapi pati sendiri ini banyak di dalam kloroplas kloroplas daun-daun dan buah-buahan juga ada benih tumbuh-tumbuhan dan umbi-umbian jadi contohnya di kentang gitu itu banyak sekali pati nah pati itu bisa dicerna oleh tubuh kita atau dihidrolisis oleh enzim pencernaan kita karena ikatannya itu ada alpha 1 4 sehingga bisa dicerna oleh amilase kemudian ini contohnya bentuk dari struktur pati jadi ada yang disebut dengan amilopectin ikatannya itu alpha 1 4 dan alpha 1 6 dan juga ada amilosa ikatannya itu adalah alpha 1 4 kemudian ada lagi glikogen glikogen ini merupakan kolisakarida utama pada sel hewan dan manusia jadi glikogen juga ada di dalam tubuh manusia dan biasanya ini kalau ini adalah gambar dari sel hati gitu ya dan ini glikogennya disimpan dalam sel hatinya itu nah glikogen ini monomere itu apa tetap glukosa ikatannya apa ikatan alpha 1 4 dan juga ada percabangannya alpha 1 6 jadi kalau kita kelebihan makan glukosa itu biasanya akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot biasanya ini nanti akan berperan pada saat misalnya kita kelaparan pada saat kelaparan itu si glikogen yang ada di dalam hati itu nanti akan bisa diubah menjadi glukosa prosesnya namanya glikogenolisis jadi glikogen ini sebagai istilahnya gula cadangan atau gula cadangan di dalam tubuh nah proses glikogenolisis ini akan terjadi pada saat tubuh mengalami apa kekurangan kadar glukosa nah kemudian untuk pencernaan enzymatik glikogen dan pati biasanya glikogen dan pati itu dihidrolisis dalam saluran pencernaan oleh amilase jadi kalau glikogen kan ada di organ hati jadi kalau kita memakan organ hati misalnya hati ayam hati sapi itu ada glikogen masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dicerna oleh amilase atau kalau misalnya kita makan pati misalnya ada di dalam nasi kemudian kentang gandum kayak gitu itu kalau masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna oleh amilase amilase itu yang pertama kali itu yang bekerja itu adalah amilase di air liur gitu ya di mulut kemudian ada amilase di pangkreas sehingga dengan adanya amilase itu dapat menghidrolisis ikatan alpha 1-4 sehingga nanti bisa menghasilkan komponen-komponen monomer atau disakaridanya monosakarida atau disakaridanya contohnya ada glukosa maltosa atau limit dextrin nanti limit dextrin bisa dihidrolisis oleh amiloglukosidase yang dia akan menghidrolisis ikatan alpha 1-6 sehingga ujung-ujungnya akan dihasilkan glukosa nanti glukosa biasanya diedarkan ke seluruh tubuh yang tujuannya untuk menghasilkan energi nah ada lagi polisakarida lainnya yaitu kitin asam hyaluronat chondroitin dan dermatasulfat kalau kitin itu kan banyak yang kita tahu ada di cangkang kepiting ada di dinding sel jamur nah kitin sendiri itu monomernya itu adalah N-acetyl D-glukosamin nah jadi kitin itu yang menyebabkan kekakuan pada cangkang kepiting udang itu sebenarnya komponennya adalah N-acetyl D-glukosamin ada lagi asam hyaluronat itu biasanya asam hyaluronat itu ada di jaringan ikat dan komponen monomernya itu adalah D-glukoronat dan N-acetyl D-glukosamin ada lagi kondroitin kondroitin itu polisakarida sebenarnya dan banyak terdapat di tulang rawan nah kondroitin sendiri ini komponennya itu adalah D-glukoronat dan N-acetyl D-glukosamin dan juga ada juga yang disebut dengan dermatan sulfat dermatan sulfat itu banyaknya di heparin jadi kalau heparin ini sebenarnya pencegah pembentukan gumpalan dalam aliran darah dan dermatan sulfat ini komponen monomernya adalah D-iduronat dan N-acetyl D-glukosamin 4-4 oke oke sekian pemaparan saya mengenai materi karbohidrat terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Selamat menikmati